selamat menikmati gimbal protektornya dilepas sama propel hardwarenya dilepas check off set please check on the map langsung stabil pake banget, iya btw warnanya kalau kalian bisa liat disini, ini bisa disetting mau berubah warna kayak gini kayak rgb yang biasa ada di hp gaming atau bisa juga dibuat solid misal merah aja, biru aja ataupun putih aja, bisa itu tergantung selera kalian bisa kalian atur di settingannya langsung coba fitur yang pertama, fitur rahasia dibilang rahasia gak juga, tapi ini lumayan oke, yaitu quick shot oh alah quick shot tapi tenang, quick shot disini ada satu tambahan hanya ada satu tambahan aja dibandingkan versi mini 1 quick shot tambahannya disini hanya boomerang ya itu doang sementara untuk roket drone, circle, helix itu udah ada 3 drone versi generasi pertama atau mavic mini tapi gak apa-apa disini akan aku coba drone semoga aja lapangan ini masih muat ya start di track ke orangnya atau diseleksi aku geser apakah dia akan ngikut ya dia geser dikit-dikit tapi gak terlalu ngikut sebenarnya kalau DJI mau mengaktifkan active track di drone ini bisa-bisa aja tapi karena teknik marketing alasannya disini gak ada sensor ya bener juga kalau alasannya safety tapi ya ya namanya marketing kayak gitu cuy pastikan di tengah-tengah kayak gini kalau udah start 2 1 go ini otomatis gak aku apa-apain dia akan naik ke sana oke sampai situ aja karena tadi settingan ketinggiannya hanya sampai situ nanti setelah sampai disitu kelar dia akan balik lagi balik meneng konek cuy kerennya nah coba aku roket kasih ya 50 meter aja udah cukup nanti kelamaan tinggal di start aja start ke orangnya nanti sudut panjangnya akan disitu tetap nah pertanyaannya kalau geser apakah ikut geser iya cuy tracking kan cuy kalau muter aku kalau muter dia akan mencapai ketinggian 50 meter oke tungguin aja tuh dia akan naik oh sorry settingannya ternyata 30 fps jadi settingan di video utama sama settingan video quick shot itu berbeda cuy tuh kembali lagi di ketinggian yang sama coba fitur yang selanjutnya disini ada circle bisa ada setting mau ke kanan atau mau ke kiri ini harus pertama di awal kalau di gspark dulu itu dia akan active track itu bisa diatur pas active track karena disini gak ada active track jadi gak bisa start dia akan mengorbit bener-bener aku di tengah-tengah persis persis-persis di tengah-tengah ini bedanya active track yang ada trackingnya kayak gini dan yang hanya mengandalkan gps yang ada biasa di drone toys oke coba kalau dimundurin oh ternyata orientasi sama ketigiannya tergantung kalian atur pakai throttle-nya jadi bisa manual sampomnya segini atau tinggiin lagi lah dan gimbalnya turun dikit nah aku gak keteteksi kok malah keteteksi orang kalau agak jauhan gak bisa ternyata nah segini sampai muncul tandanya baru bisa diarahin sekarang berlawanan arah jarum jam speednya bisa diatur gak gak bisa ding pas digerakin dia langsung stop coba lagi ya disini lagi start lagi 2 1 nah pas dia muter coba aku mencet pause nah iya dia bener-bener pause ini sangat berguna banget pas kalian mungkin pas mau nabrak atau gimana kan di mini 2 ini gak ada sensor anti nabrak kalian bisa langsung pencet ini kayak seperti tombol emergency gitu go ngek oke nah disini aku setting lagi resolusinya jangan kok gak bisa disetting ya cuy sedikit tambahan cuy jadi settingan quickshot itu bisa diatur di settingannya maksudnya kayak gini quickshot pengaturan quickshotnya itu hanya ada disini cuy pengaturan terus kamera resolusinya diganti 4K nah ini 4K 30fps bisa di setting ke 4K yang sebelumnya hanya mentok full HD yang versi mini 1 sementara di mini 2 bisa sampai 4K untuk quickshotnya tapi tetap hanya sampai dengan 30fps gila anginnya cuy helix itu kayak orbit tapi dia sambil ngejauh gitu untuk kalian memastikan jaraknya aman kalian bisa arahin semuanya kesana nah nanti disini akan ada ukurannya nah di pojok sini tuh 20 meter berarti jangan lebih dari 20 meter karena kalau seumpamanya 50 meter ini tuh ya bisa-bisa nabrak situ kalau gak bener-bener pas diameternya jadi ngeri-ngeri sedap jajal kalau kesana berapa tuh ada sekitar 30 jadi aku main aman main 20 meter aja radius maksimalnya oh gak ada gak ada songolah ternyata yowes rung puluh gak apa-apa ntar 2 1 go dia akan sambil naik ke atas juga sambil orbit sampai jarak dia ngejauh juga sampai jarak maksimal tadi di setting 20 meter ya harus main aman seperti itu harus cek jarak dari kita ke objek terdekat jadi ya fitur seperti ini tuh sangat berguna tapi jangan lupa memperhatikan keselamatan orang tentunya drone-nya jangan sampai crash sayang banget harga mahal-mahal tapi crash kan fitur yang gak ada di Mavic Mini nah disini aku coba boomerang maksimalnya sama oh kok gak ada maksimalnya cuy wah ini ngeri coba dah kalau agak ngeri ntar bisa dipecat pause aja klik gambar start 3 2 1 set nah boomerang ini dia sama kayak tadi yang muter terus ngejauh tapi dia akan ngeshoot kembali lagi kembali mendekat dan senyum cies kok gak pas menengah coba kalau dari ketinggian segini lagi start 3 2 1 boomerang lagi nah lumayan di frame sekarang mantep selamat menengah selamat menengah Kalau kalian bertanya harga update-nya sekarang Sekarang harganya masih stabil Untuk versi combo sekitar 9,3 jutaan Dan untuk versi basic Alias tanpa baterai cadangan lagi Dan tanpa tas Dan banyaklah perbedaan basic sama combo Ya ada perbedaan speedpad-nya Atau tambahan aksesorisnya Itu yang basic 7,1 7,1 kalian akan mendapatkan Mavic Mini Combo Dan masih kembalian Karena harganya sekarang udah turun Kalau awal rilis-rilis dulu Ya sekitar 7 jutaan Bahkan pas awal banget Ada yang ngejual 7,5 Walaupun secara resminya Hanya 7 jutaan aja Nah kalau ini secara resminya Combo-nya bener-bener 9,3 juta Ada perbedaan harga yang lumayan pake banget 2,3 juta Itu perbedaannya sangat banget Ya remote-nya juga beda banget sih Mungkin kalian kalau belum lihat video crash test di channel luar Kan langsung lihat aja Karena drone ini bener-bener durabilitinya sangat oke Pake banget Ditabrak langsung brush ke batu aman Terus ditabrakin kayak itu Funpack kayak gitu tapi lebih ini sih Nggak sesolid itu Itu ya aman Terus dikasih air Di drop test sampai Ya bener-bener Sangat-sangat Wow ngeri banget Itu ya aman cuy Jadi memang durability di Mini 2 ini improve pake banget Ya udah terima kasih nantikan video selanjutnya di parker 2 Akan dibahas lagi Mini 2 fitur-fitur apa aja yang berbeda sama Mini 1 Yaitu judulnya fitur rahasia Mini 2 Terima kasih drone manual Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya